Intro Ini pelaku dan nama-nama yang DPO pelaku penodong karyawan PNM di STL Ulu Terawas Spesialis perampok menggunakan senpira, puluhan juta rupiah, dengan korban, selalu karyawan PT PNM berhasil dibekuk tim landak Satres Krimpol Res Musi Rawas Mura Diketahui satu dari lima komplotan tersebut berhasil dibekuk yakni Mengki Ternado alias Meki 24, Warga RT 01, Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau Sedangkan empat rekannya berinsial, EI 22, BT 35, D20, dan FR 23 Hal tersebut terungkap saat Kapol Res Mura, AKBP Danu Agus Purnomo SIK, MH didampingi Wakapol Res Kompol Harsono SH, Kabak Ops, Kompol Johan Suseno SIK, MIG, Kasat Res Krim, AKP Muhammad Indra Prameswara SIK, Kasih Humas Ibtu Herdiansyah menggelar press conference di depan lobby Mapol Res Mura, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Senin, tanggal 24 Juli tahun 2023 Namun saat dalam perjalanan tiba-tiba korban dan teman-temannya dihadang oleh empat orang tidak dikenal menggunakan tutup kepala atau topeng sambil memegang sebilah sajam jenis pisau Empat orang tersebut menghadang menggunakan kayu besar yang dilintangkan di tengah jalan salah satu pelaku tersebut berkata Jangan lari, mano tas, mano duetnyo Kemudian tas yang dibawa korban langsung dirampas oleh salah satu pelaku dan sepeda motor yang dikendarai oleh saudara di PH dan JN diambil paksa oleh pelaku dengan mengukul saudara di pada bagian kepala dengan menggunakan satu potong kayu dengan panjang sekitar 1 meter Selanjutnya saudara PH dan JN lari ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian uang tunai senilai 14.240.000 rupiah Satu unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BG2799AEF Dua buah HP merek Samsung A12 dan satu unit HP merek Oppo A54 Sehingga total kerugian yang dialami korban senilai 39.240.000 rupiah Sudah berapa kali tersangka melakukan tindak bidana pencurian dengan kekerasan ataupun pencurian lainnya? Dua kali, Pak Dimana saja? Jalan Teletunggi sama Pesananan Kapan saja itu? Bulan Januari sama bulan Mei Bersama siapa saja? Yang pertama bersama Perry, yang kedua Perry, Peggy, Bebek Dari semua peristiwa tersebut, itu inisiatif saudara sendiri atau ada hal lainnya yang membuat saudara melakukan tindak bidana? Peggy yang mengajakkan Kalau yang pertama? Peggy yang mengajakkan Kenapa saudara mau melakukan tindak bidana? Kenapa lagi perlu uang? Kenapa tidak mencoba mencari pekerjaan yang baik-baik? Sudah kan, waktu itu saya mau mencari-cari dan Uang banyak Jadi di rumah itu kuras Habis dan Hari ini datang rumah Ngajak Medong tadi nanti Ada lagi? Apakah ada perencanaan untuk belum lakukan akhir? Perencanaan Untuk sebelum melakukan peristiwa bidana Apakah saudara sempat merencanakan peristiwa tersebut atau membahasnya bersama rekan-rekan saudara lainnya? Tidak, En Pas Mau berangkat, dia langsung berumah kita aja Terus, peran saudara bagaimana cara mengaturnya? Siapa berbuat apa? Kalau saya menunggu di seberang jalan dan menunggu wajanan Kepala ini mungkin Berarti kan sudah dibahas itu kan? Ya Di mana pembahasannya? Pas Makasih Makasih Di bagian mananya? Sebelum atau sesudah lokasi? Sesudah lokasi Silahkan, ada pertanyaan lain? Diri ngajak atau bagaimana? Ada memang nyetap atau seperti apa? Dijelaskan lagi secara licin Modus operasi Ataupun bagaimana Tersangka melakukan tindak bidana Bersama tersangka lainnya Saya ingin menunggu di sebelang jalan dan menunggu Jadi dia memukul Pas mata lewat keren langsung di pukulnya Tersangka melakukan tersangka lainnya Terima kasih.